Intro Yo welcome back kembali lagi dari Silion Channel Alright guys di video kali ini gue bakal bahas update maintenance tanggal 8 September 2021 guys Alright gue gak usah lama-lama untuk membukaan jadi untuk yang pertama kita bakal bahas apa aja yang udah diperbaiki sama GM saat ada maintenance di tanggal 8 September 2021 Oke kita langsung lihat aja guys kita move ke websitenya nah ini adalah situs resmi website silb.ud nah disini itu tanggal 7 mereka jadi kita tanggal 8 ya kita lebih awal dari daripada mereka terus bulan September 2021 bener ya di sini premium maintenance grabbit list update Oke batik grabbit update hari ini terus n login event login event special reward supply nah udah dibagiin juga hadiah dari login eventnya dan login event yang waktu itu udah berakhir hari ini terus ada start demon Hunter special event nah ini event baru ada event ya kita lihat aja terus NPC man of mystery removal man of mystery removal Oke terus Oh yang keenam itu ada bug fix yang ke-6 yang keenam itu ada bug fix di sini ada primary class won't be able to access realim town and ruin trivia Valley until the exit the second time job nah ini gua nggak tahu nih dulunya ternyata job satu itu job dasar itu bisa masuk ke ruin trivia Valley sama alim ruin misalnya gitu ya jadi sekarang itu udah nggak bisa gitu Oke sekarang harus job dua baru bisa masuk ke trivia Valley atau ruin elim yang terbaru erwin lim ya Oke yang ke-7 guarder UI now appears at the right corner by default Oh berarti langsung di pojok kanan atas ya ke-7 atas langsung keluar setiap kita login langsung ke menu guardernya berada di pojok kanan atas ke-7 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 ke-8 Oke vpn-vpn issue has been solve please contact the support team if you keep having issue with VPN connection nah game bilang udah udah di fix buat temen-temen yang sering pakai VPN dan VPN itu sering ada error ada kayak game hack detet dan lain-lain terus DC itu katanya udah di fix sama game nah tapi nanti kita untuk lebih lanjutnya kita bakal bahas waktu live streaming gimana pengalaman teman-teman yang pakai VPN kita langsung lihat disana isya alright sebaiknya kita langsung move ke tempat yang pertama tempat yang pertama itu mana dia Oh itu deh penderita kita ke grab it dulu yang simpel-simpel dulu abis itu kita buka yang demon hunter eventnya Oke koneksi agak tidak bersahabatnya btw rapid Oke udah keduanya kita bahas grab it dulu here the list of new it here the list of the new items kita lihat grab it wah ini ini kostum baru nih debit update player itu albino dragon hybrid game keluar lagi guys terakhir kalau nggak salah di eh terakhir-akhir udah keluar di grab it keluar lagi enggak tuh hanya oleh hybrid rupi and on transmission order cash diamond Bushido kostum Napa sih inilah lah Bushido kostum Terus ada vulcanus toolbox Nike keeper ix waduh Nike keeper ix lagi Moon ornament Oke monoramen keluar lagi petni silin evolution live apalagi Marco mistik udah samalah liat Oh kosumnya lumayan nih nih apa koneksi merah nih ada apa namanya ada wortelnya gila wortelnya kayak pedang ini gitu ya terlihat statusnya itu Bushido kostum ODI 4% sama kayak Dragon Slayer selama kayak kimbap ada kimbap ya please push get button only once remember the only price will display on the screen but multiple token lebih konsum if you to press it multiple time Oke berarti error kenapa enggak ada fit lah bahaya betul Oke ini aja grab it nya kita langsung masuk ke event nggak ada banyak event ya guys ya sangat mengecewakan sih ya Oh gua kira bakal ada event yang lebih gimana gitu demon have taken control around shield and we need your health to slay dem Oke ini paling perbukaan dan at 13 hours the demons will start appearing at the cities you will hear the call from announcement Oke jadi bakal ada announcement ketika monster Demonsnya itu ada di kota olian olian Demons Bale have appear at the outskirt of Zaid and they threaten us to invade our main city Oh ini jadi beberapa monster monster olian Demons Bale ini bakal keluar di Zaid Oke terus Lim is not safe also change change so Demons Bale obatis setiap kota beda-beda ya olian Demons Bale nya keluar di Zaid terus jenso Demons Bale nya keluar di Lim ya abis itu legend Demons Bale nya keluar di Medellin nah itu tetap kita harus nunggu announcement dulu ketika mereka bakal keluar don't get scared this is talking bird you will be able to notified NPC firefly crow at Zaid Hill next to the stair he will tell you how to defeat them next to the stair once you have eradicated them the Demons will leave access of Nisirin collect them and return to the crow NPC you will get reward for your heroic chop the wonderful uniform shield balislayer Oke jadi jadi ada NPC crow NPC crow yang bakal ada di Zaid ya the next next to the stair he will tell you Oke berarti kita cari di Zaid dekatnya tangga adanya Oke Oh ini adalah drop yang kita dapetin ketika kita membunuh monster-monster yang sedang menginvasi kota itu 20 SS of Nisirin kita bisa tukarin jadi silbalislayer B waduh lumayan gratis nih guys go pingin banget nih sama kosong yang ini all right 20 habis itu 10 bisa word of blessing tiga days lumayan lima ases of Nisirin school dan Facebook dua ases of Nisirin Luxury special power of version wih lumayan ini dua ases of Nisirin Luxury special magic people Wah gratis luksu ini guys tapi enggak tahu yang ini bakal bisa ditetap atau enggak kalau bisa ditetap pasti rame banget soalnya luksu ini berguna banget dan ini jarang banget keluar karena enggak ada di IM juga Oke ini dua sedangkan kosongnya perlu 20 silbalislayer B pasti B berarti enggak di empat ya the diamond spell appear at certain hours of the day at the principle cities of seal Oke beberapa jam setiap harinya Oke you will see the announcement in game when the diamond spell are about to appear the diamond spells can be slay using combo only Oke jadi cara bunuh monsternya itu dengan cara menggunakan combo doang kalian nggak bisa nge-skill kau sama kayak monster-monster box-box yang dulu pernah ada di eventnya the silver slayer costum can be obtained only once Oke jadi silbeli silbel player Slayer ini cuma bisa didapetin sekali doang gua nggak tahu ini sekali doang itu sekali doang di per karakter apa sekali doang per ID gua perang tahun nanti kita bahas lagi lanjutnya lebih live di live-nya kayaknya sih per karakter cuman sekali kayaknya ya karena per karakter karakter yang store jadi kalau udah store bills kostumnya nggak bakal bisa nunggarin bills kostum lagi oke kayak gitu oke per karakter Oh di ada reward can be obtained as many time as you want Oke jadi bisa repeat kalau kalian punya item ini banyak kalian bisa repeat misalnya emajik-mejik-mejik terus luksu-mejik-luksu-mejik boleh modern fisuk juga ada Oke itu lumayan-mayan aja nih adisi this event and will be active since today until September sampai tanggal 29 di mereka dari tanggal 30 di kita itu harusnya meneransi ya bebo to find out demon strategi attack our town and save zero all right itu aja untuk pemberitaan yang sekarang gua rasa udah cukup nanti untuk monsternya apa namanya untuk nvc-nya itu yang pasti dia ada di Zaid nvc-nya itu di sekitaran materi ya eh di sekitaran stairs ya next to stairs jadi ada Zaid itu ada tiga kalau salah ya di menara pelatihan habis itu tepat beli kunci sama yang di kanan yang naik dua kali itu ya mungkin sekitaran di sana Firefly crewnya nanti kita cari di sini aja untuk lebih lengkapnya kita bahas di live juga udah ini Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini gua rasa nggak ada yang perlu dibahas lagi Nah untuk bug bug fix nanti gua bakal infokan gua bakal cari tahu juga info-infonya dari beberapa temen-temen yang menggunakan VPN terus nanti kita juga bakal live streaming untuk bahas VPN tersebut terus itu aja sih untuk yang bug fix juga ada lagi nvc-man of mystery removal ini yang mana nvc-man of mystery ini kayak event yang sebelumnya deh set-set event yang sebelumnya Oke nggak apa-apa segitu dulu untuk video kali ini mungkin teman-teman bisa terbantu dengan video ini nanti kalau misal teman-teman kurang-kurang mengerti untuk eventnya tadi silakan join live streaming silbion nanti kita bakal ngobrol bareng kita discuss gimana untuk event yang sekarang tapi menurut gua sih eventnya kurang menarik menurut gua pribadi karena yang pasti seperti peniman sebelumnya itu GM nya bakal nge-spawn monster pastikan ya nons di kota mana di spawn monster terus kita seru bunuh itu pasti rebutan banget dan yang pertama itu single like terus yang kedua buat teman-teman yang sekiranya ikutnya belum begitu enak spd-nya masih lambat terus combo yang masih susah gitu pasti bakal susah banget untuk event ini nah kita kita lihat untuk itemnya kita belum tahu juga bakal dibisa tradable atau enggak antre atau tradable kita belum tahu kalau bisa saya terdebal mungkin bisa dijual tapi kalau misalnya antreit jadi kita harus cari sendiri untuk dapetin kostumnya ya tapi yang lain ya kan nggak masalah kayak gitu ya Oke teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini Guara teman-teman suka video ini jangan lupa di like videonya jangan lupa di subscribe juga channel selidion join discord kita linknya udah gua taruh di video deskripsi jadi untuk video kali ini gua segitu dulu kita bakal lagi ketemu lagi di next video guys Oke so thanks watching i will see you in the next video